Hah, curhat apa? Ini mau dimasukin Youtube enggak, Cah? Iya, iya, sudah connect. Tapi nanti nama aku dipotong ya. Enggak ada namamu. Kenapa, sayang? Iya, aku mau cerita masalah jobku gitu loh. Jobmu kenapa, sayang? Aku kan kerja rumah majikanku di daerah Taipuan. Tapi aku kerjanya di daerah Domate yang... Iya, terus? Terus, cuma gitu aja sih, mesinnya di kontrak itu yang di daerah situ kan. Tapi kerjanya itu dihilangkan. Terus aku kan di kontrak itu kerjanya kan jaga anak. Tapi dulu majikanku udah percaya sama aku gitu. Aku ditaruh majikanku kan punya usaha gitu lah. Terus majikanku punya rumah tapi buat kaya budang gitu loh. Aku suruh jagain di situ. Jagain apa? Jagain barang-barang majikan. Kaya barang-barang dagangan majikan. Itu orang keluar masuk di situ atau kamu cuma sendiri jagain aja? Aku cuma sendiri. Jadi aku yang dikasih kunci. Jadi kalau ada anak buah majikan, mereka tuh harus mengontak aku dulu baru bisa masuk. Kamu di situ kerja berapa lama? Aku udah 4 tahun. Ini mau jarang 5 tahun. Wah? Sudah rinyo? Iya. Kenapa baru sekarang kamu komplit? Enggak. Sebenarnya kan dari dulu-dulu kan aman kan ya. Tapi kan berapa bulan ini kayaknya kan banyak banget itu pakde-pakde itu loh. Semuanya nanyain minta KTP gitu kan. Kayak aku kan kadang-kadang takut. Kalau kamu di TIPU kok kerjanya di YUMATE gitu loh. Kadang-kadang itu... Bukan kerjanya di YUMATE, kok posisinya di YUMATE gitu loh. Sebenarnya nggak ada masalah. Kalau masalah kayak gituan sebenarnya nggak ada masalah. Kayak membantuin mertuaku apply-nya. Dek potat dia kadang-kadang ke rumahku. Dek satin nggak ada masalah mas ya. Itu mah tergantung dari alasannya apa. Kecuali kamu jualan, barang, dek toko, apa itu pasti ditanggap. Makanya kan aku nanya. Siapa aja yang datang ke tempat itu? Oh, nggak ada. Cuma aku terus nanti kalau ada orang sebenarnya mau ambil barang apa gitu. Barang jualan majikan gitu ya. Sebenarnya oh barang ini udah habis kamu udah di... Tolong siapin. Maksudnya timbangin gitu. Nanti kamu tolong kasih takut di bawah rumah gitu. Tapi ini kontrak rumah gitu loh. Rumah biasa. Iya, makanya kan aku selalu bilang. Kecuali ada orang yang melaporkan kamu, Manduk. Dan pertanyaannya kamu nyaman atau nggak? Kalau kamu merasa nyaman, masih butuh uang ya enjoy aja. Tapi kalau kamu merasa nggak nyaman ya kamu bilang aja kamu nggak mau. Tapi menurut peraturan... Sangat-sangat nyaman. Sangat-sangat nyaman. Iya. Tapi ingat, saya berbicara tentang peraturan. Sekali lagi kan saya selalu berbicara tentang peraturan. Kamu sudah melanggar peraturan. Kenapa? Karena pembantu hanya kerjanya di rumah dengan alamat yang sama. Jadi kalau ada orang yang tidak suka atau stafnya bapakmu sendiri atau stafnya bapakmu sendiri yang komplain, otomatis kamu kena. Ngerti? Karena dengan seperti itu, hehehe menyalahkan kontrakerja. Karena kontrakerja, ya dik, biru itu adalah hanya sebagai pembantu rumah tanggap. Bukan di mana-mana. Kamu boleh beli barang tapi belanja. Bukan jual barang. Bukan ngepakin barang. Jadi waktu kamu nimbang, waktu apa daya moto kamu itu sangat berbahaya buat kamu. Tapi kalau enggak, dan kamu merasa nyaman di situ, ya enggak ada apa-apa. Cuman harus berhati-hati. Dan jangan pernah cerita sama teman-temanmu atau siapa kalau kamu sendiri tidak ingin posisimu dalam bahaya. Karena sekali lagi kamu sudah melanggar peraturan secara tidak langsung. Oke, Miss. Sampai detik ini enggak ada yang tahu, Miss. Jadi gini aja, kalau merasa sudah tidak nyaman, lebih baik pergi saja. Karena apa? Karena izin tinggal kamu hanyalah sebagai pembantu. Dan sekarang kamu menyalahin aturan seolah-olah kamu itu kerjanya seperti orang Hongkong. Tapi sebenarnya kamu cuma asistennya saja. Tapi tetap salah. Karena pekerjaan rumah tangga adalah di rumah, bersih-bersih, masak, belanja. Tapi aku belum ada masak juga, Miss. Masak buat majikan. Nanti majikan naik ke atas, makan, kayak gitu. Iya, ngerti. Tapi kan enggak ada pekerjaan lain. Maksudku, kan itu kerjaan sampinganmu, mas sayang. Kan sampinganmu itu loh yang bahaya. Paham enggak maksudku? Tapi sekali lagi berbalik. Seperti selalu aku bilang sama anak-anak, kerja dua rumah itu menurut peraturan salah. Tapi karena kalian ditambahin uang, terus kalian diam aja, yaudah. Paham enggak menurutku? Iya, maksud. Iya sih, bagi aku yang penting kerja kan. Kita di sini jangan kerja, gitu. Jani sehatnya kerja. Kita kerja dengan tulus, maksudnya ikhlas. Ya, aku enggak pernah dibuat sama sekali. Misal selama empat tahun, Jani Mata enggak pernah dibuat sama sekali. Tapi sama aku enggak jalanin enjoy aja gitu loh. Karena di sposit pemajikan juga dia, maksudnya ngertiin gitu loh. Enggak seriwek, enggak banyak omong gitu loh. Ya, sekali lagi kita kerja cari kenyamanan. Jadi bahaya tapi nyaman kan kalian, yang penting jangan sampai melakukan lebih dari itu. Iya, Miss. Paham? Jadi jangan sampai melakukan. Jadi yang penting intinya jangan sampai kita transaksi gitu, bantu majikan, apalagi sampai ke tempat kerja majikan gitu kan, ya Miss. Iya, ke tempat kerja majikan pun kalau nganterin makanan aja enggak apa-apa. Tapi sampai di situ nganterin bayang atau bawa uang, apa itu, jangan pernah mau. Kalau masalah... Mungkin nggak bisa berani nganter, Miss. Takut. Nah, bukan. Kamu nganterin makanan masih enggak apa-apa. Yang penting jangan itu, jangan transaksi uang, sayang. Yang bahaya itu uang. Sesama teman aja yang beliin air, uangnya 10 dolar dibalikin aja, kena kok. Aku melihat semua, Miss. Aku benar enggak ada yang tertinggalan sudahnya, Miss. Terus aku menanya, Miss, kalau semua majikan tanggalan-kadang lain, aku bilang, tolong bawain barang ke bawah gitu, barang jualan majikan. Tapi dia senyuruh aku gitu loh, berapa belakang ini kan dia sok-sok nguruh gitu. Maksudnya bawain barang tuh ke bawah gitu. Nanti aku ambil di mana di lampu metra, apa di mana gitu. Itu berbahaya enggak, Miss? Kalau bawain barang enggak, sayang. Yang penting bukan uang. Kamu nggak nerima uang dari barang membawa barang itu yang penting bukan uang. Jadi kamu bukan menerima uang. Oke, Miss. Paham enggak? Paham, Miss. Jadi tidak membawa, mau mengambil uang. Tidak mengambil uang. Intinya tidak mengambil uang. Oke. Oke, oke. Oke, makasih banyak, Miss. Oke, sama-sama, sayang. Oke, apa-apa. Oke, sekali lagi saya selalu bilang bahwa, ya ambil barang, ngerin barang sih, enggak ada masalah ya untuk sementara ini ya. Untuk sementara ini belum ada yang mengatakan bahwa kalau ambil barang, bawa barang itu bermasalah. Tapi sekali lagi, transaksi uang yang jadi masalah, Mbak. Jadi, tentang uang, pengewangan ini, ataupun masih ingat kan kasus beli air yang 10 dolar itu aja kena. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi, kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana karena tugas kita sebagai pembantu saja. Kalau kita bertugas lain, jangankan itu, Mbak. Dulu saya pernah ada satu kasus di mana di salah satu agent itu, dia itu pembantu. Tapi, Pak, saat ada majikan itu membawain kertas kayak gini. Aku mau interview anak ini, terus membawain kertas. Nah, mungkin itu sudah di poking atau gimana, saya kurang tahu ya. Nah, anaknya kena. Padahal anak itu tidak, bukan kerja di agent gitu loh. Jadi, sekali lagi, untuk yang di luar sana, sangat-sangatlah bahaya gitu loh. Saya tidak tahu, kalian ngerti enggak kalau nyawa kita itu memang tergantung di visa dan di kontrak kerja ini saja. Jadi, kalau kita melanggar dari apa yang ada di sini, ya, itu sangat bahaya sekali buat diri kita. Karena nyawa kita cuma satu, Mbak. Jadi, kalau kita sudah bermasalah, kita tidak bisa balik lagi ke negara ini gitu loh. Kenapa saya selalu bilang berhati-hati dan jaga kelakuan sendiri? Karena kalau kita melakukan sesuatu kesalahan itu, orang Hongkong itu, ya apa ya? Kamu baiknya dua tahun atau lima tahun, giliran cuma yang lakuin satu kesalahan saja, mereka langsung senanya sendiri memecat tanpa alasan gitu loh. Kalau kalian tanya alasannya kenapa dipecat, enggak ada satupun majikan yang ngasih alasan untuk sementara ini ya. Mereka mecat, suka mecat, ya mecat. Dibiarin, dilepasin gitu saja. Suka-suka mereka. Bahkan jam 12 malam, jam siang, jam sore itu terserah majikan juga. Jadi, sebagai agent, saya pribadi tidak pernah bisa mengontrol majikan. Cuma kita selalu mengharapkan perasaannya majikan. Tapi kadang-kadang majikan juga enggak punya perasaan. Sekali lagi, tidak semua majikan punya perasaan. Terus aku bilang, Bantu dong, bantu dong. Mereka bilang, Mkuan, oh si. Nah, ini yang sangat berat adalah peduli amat. Enggak ada urusan dengan saya. Itu yang kata-kata yang sering terjadi ya. Yang sering saya dengar dari majikan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.